kemarin kemarin ah sudah sudah ada dipasang bendera berapa lama baru kemarin Hai jujur Aksi kawan-kawan di hari pes nasional yang ke-2 2021 mendatangi rumah dinas ketua DPRD Banyuasin yang hampir dua bulan tidak terlihat bendera merah putih dihadap rumah dinas ini dan tepatnya pada hari ini kawan-kawan media peduli untuk mengibarkan bendera merah putih khususnya dikomandoi sementara ini oleh ketua smsi dan rekan-rekan PBI hai 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 Buatawan yang berada di Kabupaten Indonesia ingin menaikkan bendera merah putih namun tampak tiang bendera yang megah ini tidak ada tali sehingga Buatawan yang berani untuk membantu menaikkan bendera merah putih ini ditunda ini talinya ya ini tali untuk persiapan itu itu ya ini talinya tapi kalau ada ada salah satu staf dari rumah dinas ketua DPRD Banyuwasin mengancam wartawan yang mengambil video penggambar untuk menaikkan bendera merah putih yang berada di Oke minta maaf disini Pak udah apa-apa partisipasi kita sebagai ketua SMSI di wilayah Kabupaten Banyuwasin mengingat bendera merah putih yang berada juga di rumah dinas ketua DPRD Banyuwasin tidak ada sudah dua bulan ini tidak naik belum naik bagaimana tangkapnya ya semestinya itu apalagi di rumah wakil ayat buat Banyuwasin sebenarnya bendera itu harus ada ini kan pejabat publik bendera ini sebenarnya penting gitu harapan kita untuk supaya cepat dikibarkan atau gimana ya harapan kita bendera 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 ini harus segera dikibarkan berarti hari ini aksi peduli wartawan ya betul untuk menaikkan bendera merah putih betul ya ini kan sebagai subangsi kita sebagai media wartawan di Banyuwasin untuk melakukan pernaikan bendera membantu ketua DPRD Banyuwasin siapa nama lengkap kita sumantri sumantri ketua SMSI Kabupaten Banyuwasin ya oke makasih